Biografi Kaisar Agustus Kaisar Romawi I Kaisar Agustus dikenal sebagai salah satu pemimpin Romawi yang paling berpengaruh. Ia merupakan Kaisar Romawi I dan salah satu pemimpin Romawi yang paling terkenal. Nama lengkapnya adalah Gaius Octavius. Ia lebih kesohor dengan julukan Octavian. Ia dilahirkan tahun 63 sebelum masehi. Dia cucu kemanakan Julius Caesar yang merupakan tokoh politik Romawi di masa muda Octavian. Masa muda Kaisar Agustus Karena Julius Caesar sendiri tak punya anak, amatlah sayangnya ia kepada Octavian dan mendidiknya menjadi seorang politikus. Tetapi, tatkala Julius Caesar terbunuh tahun 44 sebelum masehi, Octavian atau Agustus Caesar baru seorang pelajar berumur 18 tahun. Dalam biografi Agustus Caesar diketahui bahwa kematian Caesar menimbulkan pergulatan sengit dan lama di antara pemuka politik dan militer untuk menduduki kursi kekuasaan. Octavian terlibat dalam pergulatan ini. Pada mulanya, lawan-lawannya yang punya pengalaman dan berumur lebih tua. Mereka menganggap enteng Octavian, dianggapnya tak lebih dari anak ingusan, bukanlah saingan yang perlu diperhitungkan. Sedangkan Octavian karena merasa seakan anak Caesar, ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Perebutan Kekuasaan Dengan kecermatan yang ada padanya ia berusaha merebut kemenangan politik dengan mencari dukungan pasukan-pasukan Caesar dan menunjuk Mark Antony sebagai pendukung utamanya karena Mark Antony merupakan sahabat terdekat Caesar. Serentetan pertempuran pada tahun-tahun berikutnya dapat melenyapkan lawan-lawan politiknya dalam rangka merebut jenjang kekuasaan. Pada tahun 36 sebelum Masihiroma dan banyak lagi daerah-daerah lain yang sudah ditaklukan dibagi dua oleh Mark Antony dan Octavian. Mark Antony menguasai negeri bagian timur dan Octavian bagian barat. Ada beberapa tahun hubungan antara keduanya kurang akrab karena soal perempuan. Mark Antony malas-malasan masuk kantor karena dia mabuk kepayang dengan Cleopatra. Sebaliknya, Octavian atau Caesar Augustus dengan tekunnya mengurus pemerintahan dan memperkuat kedudukannya. Dibanding orang yang lagi selebor cinta, dengan sendirinya orang yang bebas dari gitu-gituan mampu bikin rupa-rupa prestasi. Pikiran lebih terpusat, tidak semeraut seperti benang kusut, karena beda kondisi mereka berdua terlampau berkepanjangan, tak bisa tidak ujung-ujungnya senjata ikut bicara. Perang pecah antara Mark Antony dan Octavian pada tahun 32 sebelum masehi. Kemelut akhirnya terselesaikan lewat perang laut yang menentukan di aktium tahun 31 sebelum masehi yang sudah barang tentu dimenangkan oleh Octavian secara mutlak. Risau, kecewa, putus asa, hilang akal, cinta buta yang sinting mendorong Mark Antony dan Cleopatra berkeputusan bunuh diri berbarengan. Sepasang merpati yang senewen itu sama-sama jadi cacing tanah. Menjadi Kaisar Romawi pertama Kini Augustus Caesar menggenggam kekuasaan yang setara dengan apa yang pernah dialami Julius Caesar 15 tahun sebelumnya. Caesar dibunuh karena ketahuan mau menghapus pemerintahan Republik Romawi dan menggantinya dengan sistem kerajaan. Tetapi, di tahun 30 sebelum masehi, sesudah bertahun bergelimang perang saudara dan pemerintah sistem Republik nyata-nyata tak membawa faedah, umumnya orang Romawi tak keberatan menerima sistem pemerintahan despot yang bijak dan tak terlampau keras serta asal secara formalitas sistem Republik tetap berjalan. Gaya Kepemimpinan Kaisar Agustus Dalam biografi Kaisar Agustus diketahui bahwa meski menunjukkan sikap beringas dalam tahap perbulatan mencapai puncak, anehnya menjadi lembut dan menampakkan gaya kebapakan begitu berada di atas tahta kekuasaan. Di tahun 27 sebelum masehi, untuk memikat perhatian senat, dia membuat pengumuman ingin membangun kembali sistem Republik dan menyatakan kesediaan mundur dari semua jabatan yang dipegangnya. Tetapi nyatanya dia tetap bertahan pada kedudukannya selaku penguasa provinsi Spanyol, Gaul, Suriah. Berhubung mayoritas kekuatan angkatan bersenjata berada di ketiga provinsi itu, kekuatan dan kekuasaan yang sesungguhnya masih tetap berada di tangannya. Senat dalam pemungutan suara menetapkannya bergelar Agustus, tetapi dia tak pernah menganggap dirinya seorang raja. Secara teoritis, Romawi tetap berbentuk Republik dan Agustus tak lebih dari seorang princeps, warga utama. Kenyataan yang sesungguhnya menunjukkan, senat yang jinak dan murah hati siap sedia mempersembahkan jabatan apa saja yang dipilih Agustus dan dalam sisa hidupnya dia merupakan seorang diktator efektif dalam arti makna yang sebenar-benarnya. Tatkala dia wafat di tahun 14 sebelum masehi, Romawi sudah sepenuhnya melampaui masa transisi dari bentuk Republik ke bentuk kerajaan dan anak pungut Agustus menggantikannya tanpa mengalami kesulitan sama sekali. Masa Pemerintahan Kaisar Agustus Agustus memerintah Romawi selama 40 tahun dan tindak tanduk serta garis politiknya jadi anutan kekaisaran pada masa-masa sesudah dia tiada. Di bawah Agustus pasukan Romawi melakukan penaklukan mutlak atas Spanyol, Suis, Galatia di Asia Kecil dan di sebagian besar daerah Balkan. Pada saat akhir pemerintahannya, perbatasan sebelah utara wilayah kekuasaannya tidak banyak berbeda dengan garis sungai Irhini dan Ube yang menjadi batas belahan utara di abad-abad sesudahnya. Agustus betul-betul seorang administrator luar biasa dan berkemampuan tak terbandingkan dalam hal mengatur urusan pemerintahan sipil dan pelayanan masyarakat. Dia merombak sistem perpajakan dan sistem keuangan negara Romawi, menata kembali angkatan bersenjata dan membangun angkatan laut permanen. Dia juga membangun pasukan pengawal pribadi, meletakkan dasar komandan pengawal Kaisar yang di abad-abad mendatang memegang peranan penting dalam hal memilih dan memberhentikan Kaisar-Kaisar. Di bawah pemerintahan Agustus, dibangun jaringan jalan raya yang luas di segenap wilayah kekuasaan Romawi, membangun pemahan rakyat yang indah, begitu pula kota-kota baru yang megah. Kuil-kuil dididikan dan Agustus mendorong ketaatan kepada agama Romawi, diaturnya peraturan tentang perkawinan, dan mengatur cara-cara pendidikan dan mengasuh anak-anak. Sejak tahun 30 sebelum masehi keadaan dalam negeri Romawi aman tenteram di bawah Agustus, sumber-sumber alam memberikan kemakmuran besar untuk rakyat. Akibat sampingan dari semua ini, seni budaya pun berkembang dengan pesatnya sehingga masa pemerintahan Agustus merupakan zaman emas bagi kesusastraan. Penyair terbesar Romawi, Virgil. Hidup dalam masa ini, begitu pula pengarang-pengarang terbesar termasuk Horak dan Livi. Sedangkan budayawan Ovid yang menimbulkan rasa tidak senang Agustus, diusir dari Romawi. Keturunan Kaisar Agustus Augustus tidak mempunyai anak laki-laki, sedangkan kemanakan dan buah cucunya meninggal sebelum dia sendiri menutup mata. Itu sebabnya Augustus mengungut anak tirinya, Tiberius, dan menetapkannya jadi penggantinya. Tetapi, dinastinya segera menjadi merosot dan layu, Walaupun perdamaian dan keamanan dalam negeri yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Augustus masih bisa bertahan sekitar 200 tahun. Di masa perpanjangan kondisi yang aman dan makmur ini, kebudayaan Romawi meresap dengan dalamnya di wilayah taklukan dan binaan Augustus dan pemimpin-pemimpin Romawi lainnya. Kekaisaran Romawi terkenal dengan keantikannya, dan memang kenyataannya begitu. Romawi merupakan bukan saja titik puncak kebudayaan purba, tetapi sekaligus merupakan penyalur utama gagasan dan hasil besar kultural bangsa-bangsa beradab seperti Mesir, Babylon, Yahudi, Yunani, dan lainnya ke Eropa Barat. Adalah menarik membandingkan Augustus dengan pamannya, Julius Caesar. Lepas dari kerupawanan Augustus, kecerdasan, kekuatan watak, dan sukses-sukses militer, dia tidak mampu menandingi karisma yang melekat pada diri pendahulunya. Julius Caesar punya daya pukau orang-orang sejamannya lebih besar dari apa yang dimiliki Augustus dan dia tetap masyur hingga kini. Tetapi pengaruh terhadap sejarah, Augustus masih punya kelebihan, dan juga adalah menarik membandingkan Augustus dengan Alexander yang agung. Keduanya memulai karirnya sejak usia muda belia, walau Augustus harus mengatasi hambatan-hambatan dengan lebih keras dan getir dalam perjalanan mencapai puncak kemampuan militernya tidaklah lebih luar biasa ketimbang Alexander yang agung. Tetapi benar-benar mengesankan dan penaklukan-penaklukannya lebih menggemparkan. Kenyataan ini merupakan faktor yang membedakan antara Augustus dan Alexander yang agung. Augustus dengan penuh kecermatan membangun masa depan, dan sebagian hasil pengaruhnya yang berjangka lama dalam sejarah kemanusiaan lebih luas. Sampai disini pembahasan kita kali ini tentang biografi Kasisar Agustus, salah satu kaisar paling terkenal di kerajaan Romawi. Like, komen dan subscribe channel Deladuta My Queen bila informasi ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya hanya di channel Deladuta My Queen. Salam jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih telah menonton!